Disnaker Trans Provinsi Jambi sukses melakukan kegiatan pemagangan terhadap 121 orang yang melakukan pemagangan kerja di perusahaan dalam Provinsi Jambi. Pada Rabu siang bertempat di salah satu hotel di kota Jambi, Disnaker Trans Provinsi Jambi menggelar kegiatan penutupan kegiatan pemagangan ke perusahaan yang ditutup langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman. Dalam laporan Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi bahari menyampaikan terdapat empat sektor dalam pemagangan ini. Pertama sektor perhotelan berjumlah 19 orang, jasa 36 orang, industri karet, perkebunan, pertambangan dengan 38 orang, dan industri makanan dan minuman berjumlah 28 orang. Dirinya juga menyampaikan kegiatan pemagangan ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan perang serta para pengusaha untuk menjelenggarakan pemagangan serta meningkatkan kualitas kompetensi dan keterampilan bagi pencari kerja. Selain itu juga peserta magang dapat termotivasi untuk bekerja sehingga menjadi insan yang produktif dalam menyosong terwujudnya Jambi Tutas 2021. Sementara itu Segda Provinsi Jambi, Sudirman, mengapresiasi perusahaan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pemagangan ini. Segda menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar terutama menekan angka pengangguran dan membangkitkan ekonomi Jambi. Ia menambahkan ke depan direnjanakan pemagangan ini akan ditambah 350 orang. Kesempatan dalam rangka upaya pemerintah provinsi mengatasi masalah pengangguran, juga masalah ekonominya. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan hari ini oleh Dinas Nangkertan membeli manfaat besar, khususnya dalam upaya menekan tingkat pengangguran dan juga dalam upaya untuk memulihkan ekonomi. Azam Asbi, Jambi TV